Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kali ini tuh saya mau bahas 5 tanda kamu memiliki aura yang positif Atau aura kamu itu baik di lingkungan kamu Dimana setiap orang itu memiliki auranya masing-masing Dan ini adalah 5 tanda Kalau aura anda itu positif dan baik bagi lingkungan masyarakat sekitar Yang pertama Menjadi inspirasi banyak orang Anda tau gak? Ketika anda itu merasa ingin mundur Ketika anda itu tidak ingin mencari uah Ketika anda tidak ingin mencari pujian Ketika anda itu gak ingin maju terlalu cepat Ketika anda itu ingin stuck aja Tapi ketika itu pula Malah ada orang-orang yang salut pada kehidupan anda Ada orang-orang yang salut kepada anda Dimana orang-orang itu terinspirasi Muncul ide-ide baru Muncul ide-ide baru dari anda Muncul inspirasi karena anda Dan anda sendiri menjadi motivasi bagi orang banyak Ketika orang-orang tau Wah si A atau anda si A Dia itu padahal dulunya tuh Orangnya tuh gak punya Dia tuh orang miskin Dia tuh gak punya banyak harta Bahkan dulu aja Saya sendiri loh yang bantu dia Bahkan sampai makan aja dia gak bisa loh Tapi ternyata sekarang Dia sudah bisa mencari banyak uang Kehidupan dia berubah Bahkan sampai saat ini Setelah hidupnya berubah Dia tidak berubah sama sekali Dia tetap sama seperti dulu Dia tetap baik Dia tetap sopan Dia tetap seperti biasanya Itu menjadi motivasi bagi banyak orang Ketika orang melihat Ketika anda sedang naik daun Tapi anda tetap biasa Itu memotivasi banyak orang Apalagi orang-orang yang sudah kenal anda Dimana ketika anda bisa menjadi inspirasi Bisa memunculkan ide-ide bagi orang-orang Karena anda Dan anda bisa menjadi motivasi bagi orang lain Disitu adalah letak satu hal positif di hidup anda Bahwasannya anda itu memiliki aura yang positif Sehingga membuat orang-orang itu terinspirasi Dan termotivasi dari anda Yang kedua Orang lain Kerap berperilaku baik dan sopan Dimana ketika anda itu Mungkin kehidupannya sudah berubah Dan karena anda itu orangnya baik Sehingga anda disegani Sehingga anda disegani Orang-orang tidak mau berbuat jahat kepada anda Karena anda baik Karena anda baik Sehingga orang-orang juga berbuat baik Dan berperilaku baik dan sopan kepada anda Karena anda disegani Bukan ditakuti Jadi kalau disegani Itu membuat rasa orang itu Benar-benar merasakan Kalau anda itu benar-benar baik Sedangkan kalau anda ditakuti Orang-orang itu berbuat baik pada anda Karena terpaksa Karena dia takut Maka dari itu lebih baik Anda disegani Daripada anda ditakuti Karena disegani Itu jauh lebih baik Daripada ditakuti Lalu Yang ketiga Dimana sudut pandang Itu semakin terbuka Sudut pandang semakin luas Dimana sudut pandang anda Cara pandang anda terhadap sesuatu Itu semakin luas Semakin terbuka Anda tahunya itu Enggak itu-itu aja Anda tahu banyak hal Anda banyak pengalaman Bahkan anda punya pemahaman Pengetahuan luar negeri Luar negeri Anda punya banyak sekali pengalaman Dan pemahaman Dimana wawasan anda itu sangat luas Sehingga orang-orang yang menyaksikan Dan mengetahui sendiri Pola pikir anda Pemahaman anda Wawasan anda Orang-orang kagum Kok anda bisa sampai Punya wawasan seperti itu Padahal orang-orang itu Enggak pernah berpikir loh Orang-orang itu Enggak pernah berpikir Kalau anda punya wawasan seluas itu Setelah anda nyatakan Orang-orang itu kaget Terkejut Ternyata anda itu Pemahamannya luas Wawasannya itu Banyak luas Tapi selama ini Anda tidak mau Membuka wawasan itu Anda simpan wawasan itu Ketika anda Membuka wawasan itu Banyak orang Kagum kepada anda Yang keempat Suka menambah wawasan Dan berbagi pengetahuan Dimana ketika anda itu Menambah wawasan banyak orang Berbagi pengetahuan Berbagi pemahaman Kepada banyak orang Orang itu jadi lebih salut Orang itu bisa termotivasi Dari perkataan anda Orang itu jadi lebih tahu Dari pemahaman anda Sehingga disitulah Satu letak lagi Dimana Sebenarnya anda itu Memiliki aura positif Yang terpancar Dimana ketika pengetahuan anda Dan wawasan anda Bagikan kepada orang lain Orang-orang yang tidak tahu Menjadi tahu Dan orang-orang yang sudah tahu Semakin tahu lagi Karena anda bisa Menjabarkan secara terperinci Karena wawasan anda Yang sudah sangat luas Lalu Tanda yang kelima Bahwasannya anda memiliki Aura yang positif Yaitu dimana Anda disukai banyak orang Anda itu Diam-diam disukai banyak orang Banyak orang menyukai anda Mungkin karena perilaku anda Karena kebaikan anda Karena pemahaman anda Karena cara pandang anda Karena pola pikir anda Karena iman anda Karena ketaatan anda Dan doa anda Mungkin banyak orang di luar sana Suka kepada anda Dimana ketika mereka suka Kepada anda Karena ada sesuatu Dari anda Yang sangat menonjol Ada sesuatu Dari anda Yang membuat orang lain Itu kagum Sehingga orang lain Itu suka kepada anda Mungkin ada sesuatu Yang anda miliki Tapi tidak dimiliki Orang lain Menjadi ciri khas Anda sendiri Di saat itulah Bahwasannya anda Itu miliki Aura positif Yang terpancar Jangan lupa Untuk selalu like Dan subscribe Video ini Terima kasih